Kawan-kawan, Ironman Technology, divisi terpisah dari University of Houston, telah menciptakan pembangkit tenaga angin yang dijuluki Ironman. Perusahaan mengklaim bahwa generator angin menggunakan patent teknologi yang beroperasi secara senyap, namun menghasilkan daya listrik secara signifikan. Ironman tidak memiliki bagian bergerak eksternal dan tidak ada getaran yang dihasilkan saat beroperasi. Sistemnya seperti airfoil pada mobil balap yang menangkap dan memperkuat aliran udara. Instalasi hanya membutuhkan 10% dari ruang atap yang biasa digunakan oleh panel surya, namun dapat menghasilkan energi kapan saja dalam berbagai cuaca. Sistem Ironman biasanya terdiri dari 20-40 unit yang dipasang di tepi bangunan, menghadap ke arah angin yang cukup dominan. Ironman teknologis mengatakan sistemnya 50% lebih produktif dibandingkan energi terbarukan lain. Menggabungkan Ironman dengan sistem tenaga surya dapat menghasilkan hingga 100% kebutuhan energi gedung secara mandiri. Ini sekaligus mengurangi kebutuhan baterai untuk penyimpanan energi yang dihasilkan. Selama dekade terakhir, pembangkit energi bersih independen yang bisa diinstal secara individu mengalami perkembangan signifikan di pasar energi dunia. Saat ini, panel surya atap menyumbang sebagian besar energi hijau karena sangat mudah diinstal oleh pemilik rumah. Tenaga angin memiliki prospek yang lebih menjanjikan. Sayangnya, perangkat ini masih didominasi oleh model konvensional yang membutuhkan gerakan angin yang cukup tinggi dan stabil. Tidak semua lokasi cocok untuk turbin angin konvensional. Karena itu, Ironman teknologis mengembangkan metode penangkap energi angin yang unik dan rapi yang berpotensi menjadi pengubah permainan. Saat ini, desain energi angin Ironman masih cukup besar. Tinggi sayapnya sekitar 3 meter dan tim masih berupaya untuk membuatnya lebih kecil dengan output daya yang setara atau bahkan lebih besar. Karena unit Ironman tidak menghasilkan kebisingan atau gerakan yang mengganggu, pengguna rumahan bisa mengaplikasikan tanpa mengurangi kenyamanan. Ironman beroperasi secara unik. Didesain menyerupai sepasang sayap spoiler mobil balap yang diapit saling berhadapan dengan tiang melingkar di tengahnya. Sayap stasioner ini miring ke arah angin untuk menciptakan vakum bertekanan rendah pada inti perangkat. Udara ditarik ke dalam perangkat melalui perforasi di sayap atau pada tiang bundar, yang juga membantu untuk mempercepat aliran udara beramplifikasi di atas sayap. Sayap menghasilkan area vakum bertekanan rendah yang diisi dengan udara melalui sebuah tabung. Ironman kemudian memasukkan baling-baling internal yang relatif kecil dan cukup murah memiliki diameter 91 meter ke dalam tabung untuk menggerakkan generator. Teknologinya sangat aman, tenang, dan murah untuk dibangun. Desain kipasnya tidak rumit dan seluruh sistem dapat dibongkar untuk memudahkan transportasi dan perakitan. Ironman belum memutuskan berapa kapasitas standar yang akan dibuat untuk versi terbaru. Tetapi, desain yang terpasang masing-masing unit memiliki rating daya sekitar 5 kW yang setara dengan keluaran panel surya sebanyak 21 lembar. Setiap unit Ironman diperkirakan bisa menghasilkan 14,3 MWh per tahun. Jika digabungkan dengan panel surya, potensinya bisa saling melengkapi sekaligus meningkatkan kehandalan sistem. Tenaga surya hanya menghasilkan selama 5 jam pada siang hari, sedangkan angin dapat menghasilkan 24 jam setiap hari tergantung pada kondisinya. Desain kecil sistem Ironman memungkinkan untuk menutupi atap yang tersisa dari instalasi panel surya. Meskipun tidak membutuhkan angin yang kencang, perangkat ini harus ditempatkan di lokasi di mana arah angin relatif konstan karena bisa menangkap angin dari segala arah. Berbeda dengan panel surya yang relatif rentan karena memiliki lapisan kaca, Ironman memiliki struktur yang kokoh dan tahan lama. Jika dibandingkan dengan kincir angin konvensional, Ironman lebih murah, tahan lama, lebih aman, dan tidak terlalu mengganggu. Selain itu, Ironman menyediakan metode yang lebih mudah diakses untuk mengintegrasikan sumber daya energi angin ke dalam sistem tenaga listrik yang lain. Ironman yang didukung oleh University of Houston juga telah menyerahkan peralatannya untuk pengujian ke Laboratorium Nasional Sandia yang berstandar sangat ketat. Hasil pengujian mengungkapkan, Ironman menangkap sepertiga hingga setengah dari batas energi angin potensial BATS. Menurut analisis kinerja teknis yang menggunakan terowongan angin di Texas Tech University, Ironman menyapu area angin yang luas dengan desain yang handal, mengatasi banyak tantangan yang selama ini mengambat perkembangan teknologi kinerja angin tradisional. Tetapi, laporan tersebut juga menunjukkan bahwa ekstraksi energi meningkat seiring dengan ketidakstabilan aerodinamis ketika aliran udara mendekati perangkat dari sudut serang yang lebih tinggi. Pada bulan Januari, IC Angel, sebuah platform investasi yang berfokus pada teknologi baru di sektor arsitektur, teknik, dan konstruksi, mengumumkan bahwa mereka telah mendukung dan berinvestasi pada aeromain. IC Angel adalah aliansi industri yang mengevaluasi dan berinvestasi di perusahaan startup dengan kemajuan teknologi yang cukup menjanjikan. Saat ini, Ironman masih diinstal secara terbatas di gedung-gedung pemerintah dan kampus. Butuh waktu setidaknya 2-3 tahun untuk mengunci daya tahan dan durabilitasnya sebelum benar-benar dilepas ke pasar. Mudah-mudahan, Ironman bisa membuktikan bahwa teknologi ini dapat dibawa ke tingkat selanjutnya yang memberikan dampak signifikan untuk mencapai energi yang benar-benar besi. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih. Terima kasih.